Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 Juli berjudul Hukum Roh Kehidupan. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa sebenarnya kalimat roh yang memberi hidup, roh yang memberi hidup dalam Roma 8 ayat 2, terjemahan dari Nomos Topneumatos Tesoes and Christu Yesus. Kalimat ini sukar dipahami, tetapi kita harus memahaminya. Yang namanya Nomos Topneumatos Tesoes itu bisa diterjemahkan Hukum Roh Kehidupan. Lengkapnya Hukum Roh Kehidupan dalam Yesus Kristus, ya saudara. Tesoes and Christu Yesus. Ada tambahan begitu, Nomos Topneumatos Tesoes and Christu Yesus. Kalau Nomos Topneumatos Tesoes itu Hukum Roh Kehidupan. Sedangkan En Christu Yesus artinya di dalam Yesus Kristus. Dari kalimat ini dikemukakan adanya Hukum Roh Kehidupan. Kata Kehidupan dalam teks aslinya adalah Zoe, selain berarti hidup atau kehidupan, juga berarti state of one who is possess of vitality or is animate. Keadaan seseorang yang memiliki vitalitas atau menghidupkan atau menggerakkan atau menggelorakan. Jadi kata Zoe itu berarti satu keadaan dari seseorang yang memiliki vitalitas menghidupkan, menggerakkan, dan menggelorakan. Hukum Roh Kehidupan menunjukkan adanya tatanan, adanya tatanan, saudaraku sekalian. Jadi Roh Kehidupan, hukum, jadi maksudnya bahwa hukum Roh Kehidupan ini menunjuk adanya tatanan. Tatanan dalam masalah Roh atau tatanan dalam masalah kodrat dosa seseorang, saudaraku. Ini penting sekali untuk saudara ketahui. Hukum ini berkenaan dengan adanya Roh dalam arti hasrat atau gairah yang menghidupkan atau memberi perubahan dalam kodrat hidup manusia. Saya ulangi. Hukum Roh Kehidupan menunjukkan adanya tatanan dalam masalah Roh atau kodrat hidup seseorang. Hukum ini berkenaan dengan adanya Roh dalam arti hasrat atau gairah atau spirit yang menghidupkan atau memberi perubahan dalam kodrat hidup manusia. untuk mengalami sebuah perubahan dari manusia yang berkodrat dosa kepada manusia yang berkodrat ilahi ya ada mekanismenya dalam tatanan atau hukum yang ketat. Tidak bisa terjadi atau berlangsung dengan sembarangan. Dalam hal ini nampak betapa Allah adalah pribadi yang tertib dengan tatanan yang cerdas. Dia bukan Allah tanpa tatanan dia bukan Allah tanpa hukum sehingga bertindak sembarangan. Di sepanjang zaman kapanpun dan dimanapun nampak keagungan dan eleganya eleganya tatanan Tuhan tersebut. Tatanan Tuhan dapat mengikuti perkembangan zaman hanya Allah seperti ini yang ada di Alkitab yang tertib yang berintegritas sempurna. Tatanan Allah pasti sangat logis pasti realistis dan tidak bersifat mistis. Seseorang tidak dapat memiliki atau mengalami pembaharuan dalam roh atau perubahan kodrat dosa atau kodrat dalam dirinya tanpa anugerah dalam Yesus Kristus serta melalui pergumulan seperti yang dialami Paulus. Jadi saudara ku sekalian seseorang tidak dapat memiliki atau mengalami pembaharuan roh saudara ya tanpa anugerah dalam Yesus Kristus dan pergumulan dan pergumulan seperti yang dalam Paulus. Ada hukum atau tatanan yang mengatur sehingga bisa terjadinya pembaruan tersebut pembaruan roh itu. Pembaruan roh tidak dapat terjadi atau berlangsung secara otomatis. Paulus sendiri harus mengupayakan untuk menundukkan pikirannya dengan sungguh-sungguh kepada hukum kesucian Allah sekalipun tubuhnya masih ada dalam kodrat dosa. Kesediaan untuk menundukkan dirinya kepada hukum kesucian Allah secara terus-menerus oleh pimpinan roh roh kudus maksudnya jadi kesediaan untuk menundukkan diri kepada hukum kesucian Allah secara terus-menerus oleh pimpinan roh kudus menghasilkan perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Terkait dengan hal ini Paulus berbicara mengenai pembaruan roh di dalam Efesos 4 ayat 22-24 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut ganda Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. kata pembaruan roh roh disini ya kata roh disini artinya hasrat atau gairah yang dibaharui inilah perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi saudara perubahan ini tidak dapat terjadi secara mistis spektakuler atau sebuah mujizat atau keajaiban tetapi sebuah proses panjang inilah tatanan atau hukum yang ditetapkan Tuhan yang disebut hukum roh kehidupan jadi hukum roh kehidupan ini merupakan tatanan bagaimana seseorang diproses mengalami pembaharuan roh atau diproses mengalami perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi ini tidak sembarangan saudara tidak secara ajaib beruk gitu Tuhan membuat tindakan secara sepia lalu kodrat dosa seseorang atau kodrat manusia seseorang menjadi kodrat ilahi orang percaya yang memberi diri dipimpin oleh roh kudus dapat memperoleh roh memperoleh roh dalam arti hasrat atau gairah seperti yang ada pada roh kudus atau yang juga ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita kalau seseorang hidup menurut roh itu spirit itu gairah itu maka yang memiliki gairah atau hasrat seperti roh kudus atau seperti Tuhan Yesus sendiri roh itu hasrat itu akan menjadi satu dalam diri orang percaya menjadi miliknya secara permanen sampai kekekalan tidak pernah lepas dari kehidupannya nah dalam hal ini saudaraku seseorang dapat mengenakan kudrat ilahi secara permanen orang percaya seperti ini disebut dalam rumah 8 ayat 9 sebagai memiliki roh Kristus roh Kristus bukan rohnya Tuhan Yesus tapi gairah atau hasrat yang juga ada pada diri Tuhan Yesus orang yang menurut roh sehingga memiliki roh Kristus dapat melakukan gendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya seperti Yesus Oh Haleluya Solat Gracia selamat menikmati